Pupuk adalah sebuah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat petani, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dengan tersedianya pupuk bersubsidi tentu akan sangat membantu dan berpengaruh pada tingkat ekonomi masyarakat. Memasuki musim tanam di awal tahun 2022, ketersediaan pupuk bersubsidi di pasaran sangat diharapkan sekali oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Ketua Kelompok Wanita Tani Sejatera Kecamatan Pahikumbu Barat menyampaikan, selama tahun 2021 lalu, ketersediaan pupuk bersubsidi cukup mudah didapatkan di kios-kios pupuk yang sudah ditunjuk sebagai agen penyalur pupuk subsidi. Ia berharap kondisi tersebut dapat berlangsung selama musim tanam tahun 2022. Walaupun harus diakui bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi ini belum bisa 100% memenuhi kebutuhan pupuk para petani saat ini, tidak jarang petani harus berkeliling untuk mencari pupuk non-subsidi, karena jumlah stok pupuk bersubsidi yang kadang tidak mencukupi. Pengalaman kita pada tahun 2021 itu ketersediaan pupuk, kalau menurut RBKK yang sudah kita susun bersama Ibu BPL, memang kalau untuk 100% belum tercapai, tapi sekitar 70% di tahun 2021 sudah mudah-mudahan di tahun 2022 ini lebih meningkat dari tahun yang sebelumnya. Dari Kota Paikumbu, Tim Liputan, DNITV